Wanita iblis jelit sepuluh. Jagotua itu tak melanjutkan bicaranya dan tiba-tiba loncat mimbur ke muka. Tianhang Totiang dan Lokun pun segera menyusulnya. Sebenarnya kedua orang itu masih belum percaya penuh atas kesaktian Siula M. Tak perlu Tuheng khawatir, bisik Lokun kepada Tianhang Totiang, walaupun kepandaian budak Sipui masih kurang, tetapi darah itu sakti sekali. Apalagi masih ada Rit Pit Hoat Tian Ka Tian Beng yang menyertai. Kemungkinan besar tentu dapat menerobos penjagaan mereka. Ketika tiba di muka batu tempat kedua paderi bersembunyi, Siula M. berseru nyaring, harap Sian Su berdua menjaga hati-hati, aku hendak melalui penjagaan di sini. Seruan itu dimaksud untuk mi mancing supaya kedua paderi keluar dari persembunyiannya. Tetapi ternyata perhitungannya meleset. Kedua paderi itu termasuk golongan Koceng, paderi yang berilmu tinggi, dari Xiao Lim Esi. Mereka mi miliki ilmu kepandaian silat dan kecerdasan yang tinggi. Mereka tak mengacuhkan seruan Siula M. Begitu tiba di samping Siula M terus saja Hian Song tertawa, biar ku bukakan jalan untukmu, Su Heng tahu-tahu secepat kilat darah itu sudah mi leset ke muka. Sumo ai, jangan gegabah Siula M terkejut tetapi tak keburu mencegah lagi. Terpaksa ia mengejar ke muka. Dari balik batu terdengar suara omi tohut dan serempak dengan itu berhamburanlah gelombang angin tamparan yang kuat. Paderi Xiao Lim Si pada umumnya paderi yang menjunjung budi walas asih. Walaupun pukulan mirka amat dasyat tetapi tidak langsung ditujukan pada orang, melainkan hanya untuk mencegah agar orang jangan dapat menerobos maju. Tetapi mereka salah menilai Hian Song. Sejak jalan darah bagian Seng Si Hian Kuan sudah terbuka darah itu seolah-olah berganti tubuh baru. Sayang dia masih kurang pengalaman menghadapi lawan. Melihat lawan menghantamnya dengan dasyat, darah itu tak mau adu kekerasan. Cepat ia mengempos semangatnya dan sekali enjot Seng kaki, tubuhnya melambung sampai dua tumbak tingginya. Di atas udara, darah itu bergeliatan membuat gerakan salto, jungkir balik, dan tahu-tahu ia melintang turun kira-kira dua tombak jauhnya dari batu besar. Ilmu Gin Keng yang dipertunjukkan si darah itu benar-benar mempesonakan sekalian orang. Bahkan seorang tokoh sakti seperti Kat Tian Beng pun diam-diam merasa kagum. Pada saat Hian Song dapat melampaui penjagaan, Si Ulaem pun sudah tiba. Kembali terdengar suara orang melantangkan Omi Tsu Hud dan pada lain saat muncullah sebatang tongkat besi yang berputar-putar seperti hujan mencurah menghadang jalan. Si Ulaem mulai menduga akan hal itu. Cepat ia mencabut pedang. Dengan juru Sing Hun Hang Ji atau menyambut tawan menyongsong matanya, ia menusuk lingkaran sinar tongkat. Tering kok. Terdengar dering melengking nyaring. Lingkaran sinar tongkat itu tersiap dan lenyap. Sebagai gantinya tampaklah sebuah ujung pedang menekan di atas sebatang tongkat besi. Bagi Si Ulaem memang tidak ada pilihan lagi. Jalanan di sebelah muka makin sempit. Separuh bagian tertutup oleh karang besar dan yang separuh terhadang oleh lingkaran sinar tongkat si padri. Sedang di kedua samping jalanan itu, terbentang dua buah jurang yang curam. Kecuali Mi miliki kepandayan ginkang hebat yang dapat melampaui batu karang itu, jalan lain hanya harus menerobos lingkaran tongkat. Karena Si Ulaem tak dapat mengikuti jejak hian song, terpaksa ia menembus lingkaran sinar tongkat. Tetapi lingkaran sinar tongkat itu hebat sekali. Bermula Si Ulaem meragukan apakah dia mampu menerobosnya. Tiba-tiba ia teringat akan jurus Inhwan Hangjit ajaran kakek hian song. Segera ia kerahkan seluruh tenaga dalam ke ujung pedang. Walaupun jurus Inhwan Hangjit itu merupakan jurus yang khusus untuk membuyarkan serangan dasyat, tetapi mengandung bahaya juga. Sekali tutukannya meleset, dia akan kehilangan keseimbangan tubuh dan karena seluruh tenaga sudah tercurah ke ujung pedang, maka mudahlah bagi musuh untuk membunuhnya. Dalam keadaan seperti saat itu, Si Ulaem memberanikan diri untuk mengambil risiko. Dan ternyata ia berhasil. Setelah berhasil ia maju ke muka. Pada saat ia hampir berhasil mie lewati batu karang itu, sekonyong-konyong terdengar suara bentakan keras. Ho, kiranya si cu mie miliki kepandayan hebat. Maka tak heran kalau berani buka suara besar. Suara itu ditutup dengan munculnya seorang paderi yang melintangkan tongkatnya di depan Si Ulaem. Rupanya yang menghadang jalan kali ini paderi yang kedua. Sedang paderi yang pertama setelah menarik tongkatnya, segera melenyapkan diri di balik batu. Diaem-diaem Si Ulaem mim banding bahwa paderi-paderi gereja Si Olim Si itu benar-benar tak boleh dipandang ringan. Dalam pada itu Kat Tian Beng bersama kedua putranya pun tiba di tepi karang besar itu. Sesaat timbulah pikiran Kat Wiyai dan Kat Hong. Konon didengarnya ilmu silat dari Si Ulaem si hebat sekali, maka kedua anak muda itu ingin mencari pengalaman. Yah, izinkan aku maju untuk mewakili saudara pui, bisik mereka. Kat Tian Beng milirik kepada putranya dan mendengus, penjaga-penjaga di belakang gunung ini adalah paderi-paderi berilmu dari gereja Si Ulaem. Sedang aku sendiri pun tidak mempunyai keyakinan menang, apalagi kau. Dalam pada itu Si Ulaem ternyata sudah bertempur dengan paderi yang kedua. Paderi ini rupanya lebih hebat lagi. Mim miliki tenaga dalam yang hebat, gerakan tongkatnya menimbulkan deru angin yang dasyat. Diaem-diaem Si Ulaem mim benarkan anggapan dunia persilatan bahwa Si Olim Si layak diangkat sebagai pemimpin dunia persilatan. Jika ia tak mendapat pelajaran dari kakek si darah, tentu dari tadi ia sudah kalah. Si Ulaem tumpahkan seluruh perhatian menghadapi serangan si paderi. Setelah lintangkan pedang menutup jalan sempit di samping batu karang secepat kilat ia loncat mundur. Paderi itu tak mau memberi kesempatan. Ia mengejar. Tongkatnya dibolang-balingkan kian kemari sehingga menimbulkan damparan angin yang dasyat. Kegarangan paderi itu mim buat kedua kakak beradik Katwi Kat Hang terperanjat. Bahkan si Golok Sakti Lokun dan paderi Tian Hang pun diaem-diaem merasa kagum. Baru paderi yang belum masuk deretan pimpinan gereja saja sudah sedemikian hebat, apalagi pucuk pimpinannya. Kat Tian Beng mencabut bun jimpitnya. Ia siap bertindak apabila terjadi sesuatu. Juga si darah Hian Song tampak kembali menghampiri ke tempat pertempuran lagi. Sekonyong-konyong seorang paderi melesat keluar dari balik batu karang dan menghadang Hian Song. Nona sudah berhasil melintasi pos penjagaan di sini. Kami pun tidak mau mi lakukan pengejaran. Tetapi apabila Nona kembali hendak ikut mim bantu kawan Nona, terpaksa kami pun tak mau mi megang janji seru paderi itu. Baru paderi itu mengucapkan begitu, tiba-tiba terdengar si Ulaem menggembor keras. Pedangnya berhamburan laksana beribu bintang menabur di langit. Kini ia balas menyerang. Sebenarnya sewaktu digempur serangan tongkat si paderi, si Ulaem terus main mundur. Dia bingung untuk menghadapi serangan kilat itu. Tak tahu ia jurus ilmu pedang ajaran si kakek yang mana yang harus dikeluarkan. Justru karena bingung, pikirannya makin kalut dan permainan pedangnya pun makin kacau. Di dalam detik-detik hampir menderita kekalahan itu, tiba-tiba ia teringat akan sebuah jurus dari si kakek yang disebut Tianho Tsukwa atau Bintang Bima Sakti. Jurus itu terdiri dari tujuh buah rangkaian gerak yang dapat digunakan untuk menyerang maupun bertahan. Diiringi oleh gemboran keras segera loncat maju dan mainkan jurus Tianho Tsukwa itu. Sebenarnya ilmu pedang itu berasal dari ilmu pedang Partai Butong Pei. Tujuh rangkaian gerak pedang itu digabung menjadi satu jurus. Hebatnya bukan kepalang. Dalam beberapa kejap, paderi itu berbalik terdesak. Katian Beng terkesiap, sebenarnya ia sudah hampir loncat mim bantu pemuda itu. Hampir ia tak percaya bahwa pemuda itu begitu mudah dikalahkan oleh paderi Syaulim Esi. Bahkan saat itu timbulah suatu keraguan dalam hatinya. Apakah kekalahan yang diderita dari Siula M itu bukan karena secara kebetulan saja? Buktinya sekarang pemuda itu tak berdaya sama sekali menghadapi serangan si paderi. Ah, betapapun halnya, dia pernah menolong puteraku. Aku harus mim balas budi, akhirnya ia mim mutuskan. Tepat pada saat ia hendak ayunkan tubuh mim bantu Siula M, sekonyong-konyong pemuda itu mengembor dan lancarkan serangan balasan yang mengagumkan. Dan dengan jurus Tianho Tsukwa itu, Siula M dapat mimaksasi paderi mundur M45 langkah. Hian Song hentikan langkah. Kak Tian Beng tertegun dan paderi yang mencegat Hian Song itu pun kesima. Jelas jurus yang dimainkan pemuda itu adalah ilmu pedang Butong Pei. Adakah pemuda itu anak murid Butong Pei? Demikian paderi itu bertanya-tanya dalam hati. Belum sempat paderi yang diundurkan Siula M itu mim perbaiki posisinya, Siula M sudah menyusului minusuk si kulengan kanan si paderi lagi. Kali ini Siula M gunakan jurus cuci januan atau jaring lebah-lebah menjerat lengan. Sebuah ilmu pedang dari Partai Hoa Sanpei. Tiga kali paderi itu berusaha untuk menghindari ancaman ujung pedang Siula M, tetapi tak berhasil. Terpaksa ia berputar tubuh loncat ke belakang sampai beberapa langkah. Tetapi Siula M benar-benar tak mim beri ampun. Menerjang maju ia lancarkan jurus yang ketiga, ujung pedang diayunkan ke dada si paderi, diputar-putar melingkar baru ditusukan ke dada. Kali ini Siula M berganti dengan ilmu pedang baru yakni jurus Jehun Hui Hang, Mega Gemilang Biang Lalami Layang, dari ilmu pedang Partai Kun Lunpei. Lingkaran pedangnya itu menerbitkan tiga kuntum sinar pedang yang sukar dibedakan dan diduga lawan. Si paderi menangkis dengan tongkatnya. Siula M tertawa dingin. Pedangnya mendadak bergeliat menyusup dari sela tongkat yang kosong terus menusuk pecah jubah Si paderi di bagian pundak. Menyaksikan Siula M dapat menggunakan ilmu pedang dari Butongpei, Hoasanpei dan Kun Lunpei sekaligus dalam sebuah serangan bukan mi lainkan rombongannya yang kesima, pun paderi lawannya mau tak mau harus mengakui kekalahannya. Paderi itu buang tongkatnya dan sambil mi beri salam ia menyisi ke samping, serunya, si cu hebat sekali. Silahkan si cu naik. Siula M menyimpan pedang, serunya dengan merendah, ah, para paderi si yao limi maen ge patut dihormati ia mi beri hormat lalu melangkah ke muka. Katian Beng, paderi Tian Hang dan lo kun pun segera mengikuti. Ah, sungguh mengagumkan sekali bahwa selama ini saudara tak mau menonjolkan diri, akhirnya lo kun mi muji. Siula M menjawab dengan berkata rendah. Memang sungguh, kata paderi Tian Hang, jika pertempuran tadi dilanjutkan, dalam lima jurus lagi, paderi si yao lim tadi itu tentu tak dapat bertahan. Mendengar orang sama mi muji Siula M, dia em dia em yang song dirang, serunya, ah, mungkin tak se-MPAI lima jurus. Katian Beng tertawa, selama berpuluh tahun mengembara di dunia persilatan, rasanya Pui Hang lah jago silat paling luar biasa yang pernah kujumpai. Jurus-jurus permainan pedang Pui Hang tadi sekaligus meliputi ilmu pedang sakti dari Partai Butong Pei, Kun Lun Pei dan Hoasan Pei. Tiga partai persilatan yang termasyur dalam ilmu pedang. Su Heng, tiba-tiba Hian Song menyeletuk, setelah kedua paderi tadi, Apakah yang bakal kita hadapi lagi? Siula M memandang ke atas puncak. Jaraknya masih lumayan jauhnya. Ia tertawa, rasanya tentu masih ada lagi. Siula M tahu bahwa kepandayan darah itu lebih tinggi dari dia. Maka ia pun mengiakan, Baiklah, nanti kau yang menyelesaikan. Baru ia berkata begitu, Sekonyong-konyong terdengar suara orang menyebut Tommy Tsu Hut dan diantar oleh tiupan angin, Dari atas sebatang pohon syong besar, Meluncur turun dua orang paderi berjubah putih. Kedua paderi itu menghadang di tengah jalan. Mereka bertubuh tinggi besar. Jika tak mi miliki ginkeng tinggi, Tak mungkin mereka dapat mi layang turun indah sekali. Cepat Hian Song melesat maju ke samping kedua paderi itu. Paderi itu yang seorang mencekal tongkat dan yang seorang mi megang golok kuat tu. Apakah kalian hendak menghadang perjalanan kami? Tegur Hian Song secara langsung. Karena terkesiap menerima pertanyaan begitu, Kedua paderi itu hanya dapat menganggukan kepala. Kalau begitu, kita harus bertempur Hian Song tak mi memberi kesempatan kedua paderi bicara. Paderi di sebelah kiri yang mencekal tongkat, Lintangkan tongkat, Menyahut, Kami hanya menerima perintah. Tiba-tiba Hian Song mengayunkan tangannya menempar, Tak usah banyak ini itu. Kalau mau bertempur lebih baik segera mulai saja si darah menutup kata-katanya dengan gerak menempar. Kedua paderi itu gugup menghadapi seorang yang lincah berbicara lincah menyerang. Sekaligus darah itu menyerang dengan kedua tangannya. Serangannya tepat mengarah jalan darah berbahaya. Ancaman itu membuat kedua paderi terpaksa menyurut mundur. Tetapi rupanya si darah tak ingin mi memberi kelonggaran lagi. Ia maju dan mi nyerang keras kedua paderi itu. Baikat Tian Beng maupun paderi Tian Hang menganggap darah itu terlalu kasar. Masakan mengatakan menyerang terus saja menyerang sungguh. Diam ia emkat. Tian Beng berjaga-jaga untuk mi memberi bantuan apabila darah itu sampai terancam bahaya. Mereka belum kenal Hian Song. Diperkirakan begitu kedua paderi itu balas menyerang, Hian Song tentu akan kelabakan. Tetapi apa yang mereka saksikan benar-benar nih membuat mereka tercengang heran. Hian Song menyerang makin gencar. Menutup jalan darah, dan memukul dan menempar dengan gerak yang dirasyat. Kedua paderi itu benar-benar kewalahan. Sampai Mereka tak sempat lagi melancarkan serangan balasan. Senjata yang dibawanya pun tidak bisa digunakan lagi. Kak Tian Beng dan pendekat Tian Hang terkesiap kaget. Mereka tak menyangka bahwa si darah ternyata lihai sekali. Jurus-jurus yang dimainkan sukar diduga. Setiap kali tentu mendahulunya menindas gerak-gerak kedua paderi yang hendak balas menyerang. Kedua paderi sudah tampak kepayahan. Kebalikannya, makin lama si darah makin keras dan cepat serangannya. Karena tak berdaya, kedua paderi itu terpaksa loncat mundur sampai beberapa belas langkah. Rupanya mundurnya kedua paderi itu memang hendak mengatur rencana. Apabila Yan Song berani mendesak, kedua paderi itu akan melaksanakan rencana pengerutan. Kalau yang satu diserang, yang lain akan cepat menyerang lawan. Kedua paderi itu tergolong sebagai murid kelas tinggi dari ruang tatmuan gereja Siaulim Esi. Mereka telah melatih diri dalam ilmu bertempur berantai atau saling bantu-mim bantu. Walaupun mimiliki kepandayan sakti, namun Yan Song masih hijau dalam pengalaman. Melihat kedua paderi itu mundur, sesaat darah itu pun tertegun. Tak tahu ia harus menyerang paderi yang mana lebih dulu. Paderi berdiri berpencar, masing-masing terpisah 2-3 meter jauhnya. Jika Yan Song ragu-ragu, tidak demikian dengan kedua lawannya. Setelah mim persiapkan diri untuk bertempur. Berdua, maka majulah kedua paderi itu. Paderi yang mim bawa tongkat segera memutar tongkat dan menyerang dari sebelah kiri. Yang menceka golok kuat sepun menyerang dari sebelah kanan. Serangan mereka itu cepat dan dasyat. Si Ula M terkejut dan cepat-cepat mencabut pedangnya. Ia mencemaskan keadaan si darah yang tak menggunakan senjata apa-apa. Tetapi sebelum ia bergerak, tiba-tiba terdengar Yan Song melengking dan tahu-tahu tubuhnya mencelat ke udara. Uh, kedua paderi itu mengeluh kaget ketika serangannya menemui tempat kosong. Tetapi sebelum sempat menarik pulang senjatanya, Yan Song sudah berjumpa litan di udara dan turun menukik ke bawah sambil taburkan kedua tangannya menyerang kedua paderi. Kedua paderi itu memang lancarkan serangan dasyat. Memang sudah mim punyai latihan yang sempurna dalam hal menyerang serempaka. Dalam masa itu jarang sekali jago silat yang mampu lolos dari serangan serempak dari kedua paderi itu. Bahwa seorang darah ternyata mampu menghindari serangan istimewa itu benar-benar membuat sekalian orang terlongong heran. Bahkan kedua paderi itu sendiri segera menyadari bahwa mereka berhadapan dengan seorang darah yang aneh dan memiliki ilmu kesaktian aneh pula. Kedua paderi siya ulem itu tak sempat lagi menilai kepandaian lawan karena saat itu si darah sudah menukik dan menyerang. Terpaksa mereka loncat ke samping, lemparkan senjatanya dan tegak berdiri rangkapkan kedua tangan di dada. Yan Song, jangan milukai orang cepat-cepat siula em menjegah. Si darah tertawa. Sekali berjumpalitan, ia buang tubuh ke belakang dan melayang turun setombak jauhnya. Indah dan lincah sekali. Kedua paderi itu mundur selangkah untuk memberi jalan. Dengan dipelopori oleh si ulem yang berjalan di sebelah muka, maka rombongan katian beng dan kawan-kawannya segera meneruskan perjalanan. Sejak saat itu, pandangan mereka terhadap kedua muda-mudi itu berubah 180 derajat. Tak berani lagi mereka mi mandang rendah. Sejak kecil Yan Song memang dimanjakan oleh kakeknya. Boleh dikata, kepandayan kakeknya telah diberikan kepadanya. Sekalipun ia tidak tahu kepandayannya termasuk tingkat yang bagaimana, tetapi ia anggap mengalahkan kedua paderi itu adalah sudah sewajarnya. Maka ia pun tak bangga atas hasil kemenangannya tadi. Tidak demikian dengan si ula em. Dia em dia em ia terkejut atas kepandayan yang dimilikinya sekarang. Nyatanya menghadapi paderi si ulim si yang termasyur aliran ilmu silat, dengan mudah ia dapat mengatasi. Kini makin besar rasa kagumnya terhadap kakek dari Yan Song. Jelas kakek itu tentu seorang sakti yang terpendam. Ah, baru kali ini aku si orang tua benar-benar kabur pandanganku karena tak dapat melihat diri Pui Heng yang sebenarnya, tiba-tiba lo kun menghala nafas. Hah, jangankan kau, sedang aku sendiri pun tahu dan tak percaya kalau aku mempunyai kesaktian begitu hebat, diam-diam si ula em mengeluh dalam hati. Namun mulutnya menjawab, ah, lo ciampu kelewat mi muji. Lo kun makin suka pada anak muda yang tak sombong itu. Dalam pada bercakap-cakap itu, mereka sudah tiba di puncak. Ternyata puncak gunung itu tertutup oleh sebuah hutan pohon siong. Kata Katian Beng, gunung Beng Wat Chiang ini, sebelah kanan kirinya tertutup oleh hutan siong. Satu-satunya jalanan hanya di sebelah muka. Terpaksa kita harus melintas hutan ini. Tiba-tiba dari arah hutan terdengar suara nyanyian dan muncullah empat orang paderi tinggi besar. Keempat paderi yang mengenakan jubah putih itu segera berjajar menghadang. Katian Beng pernah memenuhi undangan ketua gereja Siaulim Si dan tinggal beberapa hari di gereja itu. Terhadap pakaian seragam dari para paderi, ia agak paha em. Melihat pakaian yang dikenakan keempat paderi itu, segeralah ia tahu tingkatan mereka. Ternyata adalah golonga tiang lo, paderi yang berkedudukan tinggi dari Siaulim Si. Diaem-diam Katian Beng Cemas. Buru-buru ia me memberi hormat. Ujarnya, aku yang rendah adalah Katian Beng datang mi menuhi undangan Tai Hang Sians untuk menghadiri rapat orang gagah di gunung Tai San Sini. Karena kesengsem menikmati alam pemandangan yang indah, maka sampai tersesat ke belakang gunung ini. Mohon Tai Susuka mi beri jalan. Keempat paderi yang berumur di sekitar lima puluhan itu berwajah angker. Yang berdiri di ujung kiri mi megang sebatang tongkat besi, besar bulat seperti telur itik. Yang berdiri di ujung kanan, mencekal sepasang golok watu yang putih berkilau-kilauan. Sedang dua paderi yang berdiri di tengah-tengah, masing-masing mi megang semaca embolok yang kedua pinggiraannya bermatu, tajam. Mendengar kata-kata Katian Beng, keempat paderi itu saling berpandangan. Kemudian paderi yang berdiri di ujung kiri, berseru, karena Kat Si Chu menerima undangan ketua kami, maka Si Chu adalah tetamu kami. Di sebelah muka gunung telah dibangung beberapa pos penyambutan tetamu. Kami mendapat perintah dari ketua bahwa para tetamu tak boleh jalan dari belakang gunung. Maka kami mohon Si Chu sekalian suka kembali dan jalan dari sebelah muka saja. Sebenarnya Si Ulem agak jari melihat sikap kimpat paderi yang begitu angker. Tetapi mengingat yang menerima. Undangan itu hanya Katian Beng seorang, sekalipun mengambil jalan muka gunung toh tetap akan ditolak. Menurut perhitungannya karena sudah terlanjur naik dari sebelah belakang gunung dan kemungkinan pos yang dihadapinya saat itu merupakan pos rintangan terakhir, Si Ulem memutuskan untuk menerjang terus. Si Ulem pun tertawa nyaring, Sian Su berempat memang hanya menjalankan tugas. Tetapi bagaimana kalau aku hendak melintasi penjagaan ini? Apakah Sian Su mengizinkan? Keempat paderi serempak Mi mandang Si Ulaem. Sesaat kemudian, paderi bersenjata sepasang golok, menyahut pelahan, jalanan di belakang gunung itu Mi mempunyai tiga pos penjagaan. Bahwa Si Chu sekalian sudah dapat melewati dua buah pos di bawah, tentulah Si Chu Mi mempunyai kepandayan tinggi. Tetapi kami terpaksa harus mematuhi perintah ketua, Mi larang siapapun yang hendak naik dari sini. Jika Si Chu yakin dapat melintasi pos di sini, kami pun tak dapat mencegah. Si Ulaem tersenyum, terima kasih atas penjelasan Sian Su. Karena sudah terlanjur melintasi dua buah pos, terpaksa kami pun hendak coba Mi lintasi pos di sini. Mohon Tai Su berempat suka bermurah hati. Si Ulaem mencabut pedang di punggung lalu Mi langkah perlahan-lahan ke muka. Pui Su Heng, aku ikut tiba-tiba Hian Song berseru perlahan. Si Ulaem tersenyum, sahutnya, biarkan aku seorang diri yang mencoba. Jika Mi menggagal barulah sumoai yang maju. Oh, aku jadi cadangan Hian Song tertawa. Setelah mengenakan pakaian baru, darah itu tampak makin cantik. Jika tertawa, lesung pipit pada pipinya tampak menggiurkan. Hati Si Ulaem berdepak keras tetapi cepat-cepat ia berpaling ke muka dan lanjutkan langkah. Keempat paderi itu tampak pejamkan mata. Sedikit pun tak tampak tanda-tanda mereka akan bertempur. Harap Sian Su berempat suka berlaku murah kembali Si Ulaem berseru nyaring. Keempat paderi itu sedikit rentangkan mati Mi mandang Si Ulaem, serunya, silahkan si cu mulai habis berkata mereka pejamkan mati lagi. Si Ulaem maju ke muka, pedang lurus dijulurkan ke muka. Ia salurkan tenaga dalam kebatang pedang. Kira-kira lima enam langkah dari keempat paderi, tiba-tiba ia berhenti. Sebenarnya keempat paderi itu tak Mi mandang mati Si Ulaem. Tetapi demi melihat sikap dan perbawa Si Ulaem mengacungkan pedang lain dari yang lain, seketika merekap pun tegang. Ketegangan lebih hebat menyerang Katian Beng, paderi Tian Hong, Lokun, Katui dan Kat Hong. Metu dan perhatian mereka ditumpahkan seluruhnya ke muka. Keempat paderi itu tegak laksana gunung karang yang angker. Sikapnya Mi buat orang jari. Tiba-tiba Si Ulaem menggembor keras, pedang diputar menjadi setengah lingkaran. Nampaknya perlahan dan biasa gerak putarannya pedang Si Ulaem tetapi keempat paderi itu tampak berubah wajahnya. Serempak mereka menjulurkan senjatanya ke muka. Ternyata gerakan pedang Si Ulaem itu, dari salah sebuah jurus ilmu pedang butong P yang disebut Tai Kekhwi Kyaem. Memang tampaknya perlahan saja, tetapi dalam keperlahanannya itu mengandung gerakan perubahan yang sukar diduga. Kiranya sebagai paderi tingkatan tiang lo dari gereja Siaulim S.I., keempat paderi itu bertemu dengan jago-jago sakti dari partai butong P.I. Oleh karena itu mereka mendengar juga tentang ilmu pedang Tai Kekhwi Kyaem yang sakti dari butong P, seketika hilanglah sikap mi mandang rendah kepada pemuda itu. Di luar dugaan, sehabis mainkan pedang beberapa saat, Si Ulaem tiba-tiba berdiri tegak tak mau menyerang. Apakah si Cu anak murid butong P.I. paderi yang mencekal tongkat besi berseru? Sahut Si Ulaem, guruku tak pernah mendirikan partai apa-apa. Silahkan Sian Su berempat menyerang. Permainan pedang si Cu tadi jelas menggunakan jurus Tai Kekhwi Kyaem mengapa si Cu tak mengakui sebagai murid butong P.I. Apakah kau hendak menghina kami paderi-paderi tak kenal ilmu pedang? Si Ulaem menjawab bersungguh-sungguh, apa yang kuyakinkan, memang tidak keruan macamnya. Tetapi ilmu silat itu pada dasarnya tentu tak meninggalkan sumber asalnya. Sekalipun gerakan pedangku tadi mirip dengan ilmu pedang butong P, tetapi bukan menandakan bahwa aku ini murid butong P.I. Mendengar kata-kata itu, tiba-tiba paderi yang bersenjata tongkat besi sebesar telur itik, segera hamburkan tongkatnya. Tongkat itu berubah menjadi sebuah lingkaran sinar yang menghamburkan angin menderu-deru. Katanya, kami hanya menjalankan perintah. Barang siapa tak mim bawa undangan, dilarang mendaki ke atas. Jika si cuyakin mampu menerjang tempat ini, silahkan mencoba. Diaem-diam si Ulaem terkejut nih lihat gerak permainan tongkat si paderi. Tapi karena sudah terlanjur seperti orang naik di panggung macan, terpaksa ia tak dapat mundur lagi. Maaf, perintah Siansu terpaksa kulaksanakan, si Ulaem menutup kata-katanya dengan menusukan pedangnya. Kepada paderi yang berdiri paling ujung kanan. Dan serempak dengan itu, ia milangkah maju tiga tindak. Paderi di ujung kanan, cepat gerakan golok kuat untuk menangkis. Si Ulaem menarik pulang pedangnya, paderi itu pun juga menarik pulang goloknya lalu tegak berdiri lagi. Sikap paderi itu mim bingungkan si Ulaem. Mereka tak mau menyerang jika tak diserang. Busuh diam mereka diaem. Musuh bergerak, mereka pun bergerak. Jika tak diserang habis-habisan, sukarlah untuk menerobos penjagaan mereka. Demikian si Ulaem menimang. Dan mulai ia menerobong letak kekuatan lawan. Ia hanya menyerang mereka berempat secara serempak, barulah dapat dikacau. Dan setelah pertahanan mereka kacau balau, barulah mudah diserang. Sesudah menetapkan siasat, si Ulaem segera lancarkan sebuah jurus yang disebut kenghang liwi, atau burung bangau terkejut meninggalkan, biarpun. Ujung pedang diarahkan pada paderi di tengah yang mencekal senjata golok datar, kedua tepinya bermata tajam. Sambil menurutkan gerak tusukan, si Ulaem maju ke muka. Kedua paderi yang berdiri di tengah, cepat putar golok datar mereka. Lingkaran sinar putih menutup tubuh mereka. Tetapi si Ulaem tak mau adu senjata. Tiba-tiba ia mengembor keras dan tubuhnya melambung di udara. Secepat kilat ia menyerang paderi yang bersenjata tongkat. Meskipun si Ulaem telah mendapat ajaran berbagai ilmu pedang dari kakek Hiansong tetapi ilmu lekangnya belum sempurna hingga tak dapat mengimbangi kemajuan ilmu pedangnya. Memang jika berhadapan dengan jago-jago kelas satu saja, tentu dapat dikaburkan pandangannya dan diserang kelebahkan. Tetapi keempat paderi tiang lo dari Siaulim si itu mimpunyai latihan silat selama 30 tahun. Hebatnya. Bukan kepalang. Sikapnya setenang gunung tetapi gerakannya segesit tular menyambar. Dalam gebrak pertama, memang tampaknya keempat tiang lo itu terdesak oleh permainan pedang si Ulaem. Tetapi setelah lewat jurus yang ke-10, mulailah keempat paderi itu mimper oleh kepribadian gayanya. Mereka mulai tenang dan tongkat pun mulai berhamburan ras menjadi sebuah dinding tembokas sinar. Betapapun si Ula melancarkan serangan-serangan yang hebat, tetapi ia tak maju selangkah pun juga. Tiba-tiba terdengar paderi yang bersenjata golok watu berseru, kata-kata si Cu tadi memang benar. Ilmu pedang si Cu memang luas dan beraneka raga M. Dalam 10 jurus tadi, si Cu telah mainkan beberapa ilmu pedang sakti dari beberapa partai persilatan. Sayang tenaga dalam si Cu masih belum mimadai sehingga tak mampu mengembangkan ilmu pedang itu sebagaimana mastinya. Paderi itu menutupi kata-katanya dengan berseru omituhut, tiba-tiba ia berseru, harap si Cu berlaku hati-hati, kami hendak balas menyerang. Dalam berkata-kata itu si paderi pun sudah maju dan hamburkan sepasang golok watu menggembur kepala si Ula M. Karena seluruh kepandayan sudah ditumpahkan tanpa hasil, mulailah si Ula M bingung. Ia merasa tak mungkin dapat mi menangkan mereka. Lebih baik ia undurkan diri saja. Tetapi belum sempat ia bergerak, tiba-tiba paderi itu mi lambung ke udara dan menaburkan goloknya. Berkata Katian Beng kepada kedua putranya, kata-kata paderi itu memang benar. Seandainya si Ula M memiliki ilmu luekang seperti aku, kimpat paderi itu pasti sudah kalah. Hektometer, kalau kimpat tiang lo itu sampai jatuh di tangan seorang pemuda tak terkenal, dunia persilatan pasti gempar. Pertempuran kali ini cukup sudah untuk mengangkat nama anak muda itu. Katian Beng menaruh kepercayaan penuh pada si Ula M. Dia percaya akhirnya pertempuran itu tentu dimenangkan si anak muda soalnya hanya waktu. Tiba-tiba golok sakti lo kun menyelutuk, kat heng, mungkin anak itu tak dapat bertahan. Bagaimana kalau kita maju mi bantunya? Katian Beng mi mandang ke muka. Tampakak paderi yang bersenjata kuatu itu loncat ke udara lalu minukik menyerang kepala si Ula M. Padahal saat itu si Ula M sedang menghadapi ketiga paderi lainnya. Ia tidak berdaya menjaga serangan dari atas itu. Katian Beng terkejut sekali. Jelas pemuda itu terancam bahaya. Cepat-cepat ia hendak bergerak mi imberi pertolongan, tetapi sudah terlambat. Pada saat sinar golok berhamburan menabur kepala si Ula M, tiba-tiba anak muda itu meraung sekeras-kerasnya dan pedang tiba-tiba pecah menjadi ratusan pedang yang berhamburan menyerang kesegenap penjuru. Kiranya dalam kebingungan menghadapi serangan keempat paderi itu, tiba-tiba si Ula M teringat akan sebuah jurus kyao toh cohoa ajaran si kakek dari Hian Song. Cepat ia mainkan jurus itu. Begitu jurus itu dikeluarkan, terkejutlah keempat paderi. Tering-tering-tering. Terdengar dering senjata beradu dan keempat paderi itu pun susul mundur ke belakang. Paderi yang menukik dari udara pun tiba-tiba menarik goloknya dan mencelat ke belakang. Katian Beng, paderi Tian Hang dan rombongannya terkesiap kaget. Tak tahu mereka jurus apa yang dimainkan anak muda itu. Yang ia ketahui hanyalah pedang si Ula M. Seolah-olah berubah menjadi ratusan ujung pedang yang berhamburan seperti kembang api. Setelah keempat paderi itu mundur, si Ula M pun menarik pulang pedangnya. Sesaat suatu hening lelap. Sekalian orang tak tahu bagaimana si Ula M gerakan pedangnya tadi. Saat itu tampak keempat paderi berdiri tegak. Dengan kepala menunduk mereka kempit senjatanya masing-masing. Berseru salah seorang paderi, si Cu Mim punya ilmu pedang yang hebat. Kini baru kami mendapat pengalaman, mereka lalu mundur ke samping Mim buka sebuah jalan untuk si Ula M. Si Ula M tertegun sendiri. Dipandangnya keempat paderi itu satu demi satu. Tampak jubah dari kedua paderi yang bersenjata tongkat berlubang beberapa tempat. Sedang paderi yang menceka golok watu, selain jubahnya robek, pun lengannya tergurat beberapa luka. Katian Beng berpaling kepada Lokun dan paderi Tian Hang ujarnya, baru pertama kali dalam hidupku, ku saksikan adanya ilmu Kyao Toh Cohoa. Si Ula M terkejut berseru, apakah Lok Ciam Pua kenal akan jurus yang kumainkan tadi? Katian Beng gelengkan kepala, ilmu pedang Pui Hang luar biasa anehnya, mana aku dapat mengenalnya? Si Ula M dia M. Sambil berjalan tak henti-hentinya ia memikir tentang perubahan-perubahan yang terdapat dalam jurus Kyao Toh Cohoa tadi. Pada waktu si kakek sakti menurunkan ilmu pedang satu jurus itu kepadanya, meskipun diberi keterangan tentang kegunanya sampai beberapa kali, namun Si Ula M masih belum dapat memahami. Tadi dalam keadaan terdesak, ia secara sembarangan mainkan jurus itu. Ah, ia tak mampu mainkan jurus itu sampai selesai. Bahkan bagaimana? Kyao Mi mulai kan jurus itu, hampir tak dapat ia mengingatnya lagi. Apakah ilmu pedang yang Su Heng mainkan tadi bukan yang disebut Kyao Toh Cohoa? Tiba-tiba Hian Song bertanya. Benar, apakah Sumo Ai juga pernah belajar balas Si Ula M? Hian Song tertawa, rasanya kakek pernah mengajarkan juga. Maka ketika kau bergerak tadi rasanya aku seperti sudah pernah tahu. Tetapi agak lupa. Ih, benar-benar aku seorang tolol. Kalau begitu apabila senggang kita dapat berlatih bersama, tentu bermanfaat, kata Si Ula M. Saat itu keempat paderi tadi pun sudah melenyapkan diri di dalam hutan. Tampaknya dari luar hutan itu hanya sebuah hutan lebat ternyata dalamnya hanya sejauh lima-enam tombak. Begitu keluar dari hutan, tiba-tiba mereka melihat dua orang paderi bocah yang umurnya baru antara 15-16 tahun. Kedua paderi kecil itu berlari-lari menghampiri. Cepat sekali mereka sudah tiba di muka rombongan Si Ula M. Berhenti bentak Hian Song yang mengira kedua paderi kecil itu tentu akan menghadang jalan. Kedua paderi kecil menurut kata. Begitu berhenti mereka segera memberi hormat. Kami dapat perintah dari ketua untuk menyambut kedatangan tuon-tuon sekalian. Harap Nona jangan salah Paham. Kak Tian Beng maju selangkah, tanyanya, dimanakah Hang Tiang, ketua, sekarang ini? Hang Tiang berada di puncak gunung sedang menyambut tetamu. Marilah kami antarkan ke sana. Paderi kecil itu mim bawa rombongan tamu ke sebuah kuil. Pintu kuil yang berwarna hitam terpentang lebar. Kedua paderi kecil itu mim persilahkan rombongan tamunya berhenti di muka pintu, sedang mereka masuk melapor pada gurunya. Tetapi baru mengisar langkah, tiba-tiba dari dalam kuil milantang sebuah suara, Loni, seorang paderi menyebut dirinya sendiri, sudah menerama laporan dari Kim Pat Tiang Lo bahwa Kak Tai Hiap dan beberapa kojen telah datang. Maafkan Loni tak dapat segera menyambut. Serempak dengan seruan itu seorang paderi tua yang alisnya putih milangkah keluar perlahan-lahan. Kak Tian Beng pun cepat-cepat menyongsong mim beri hormat. Kehormatan yang Los Yansu berikan kepadaku supaya menghadiri rapat di gunung ini, sudah tentu kulaksanakan. Paderi beralis putih itu menghela nafas perlahan, ah, walaupun sudah 50 tahun minggap di gereja mim baca kitab, tetapi Loni masih tak dapat mim bebaskan diri dari nafsu amarah. Maka Loni telah merepotkan sekalian kesatria persilatan. Terhadap pemimpin gereja Siow Lim Si yang dipandang sebagai pemimpin dunia persilatan itu Kak Tian Beng menaruh perindahan. Ia mengucapkan kata-kata dan pujian atas langkah yang diambil Siow Lim Si untuk menyelenggarakan rapat itu. Paderi beralis putih itu mengucapkan kata-kata merendah. Kemudian ia menanyakan lebih jauh tentang pemuda yang dapat melintasi penjagaan kepada Kim Pat Tiang Lo tadi. Kak Tian Beng segera perkenalkan Siu La M kepada paderi itu, setelah Siu La M perkenalkan namanya, berkatalah paderi beralis putih, Loni bergelar Tai Hong. Siu Si Chu baru berumur 21-an tahun tetapi sudah memiliki kepandayan yang tinggi. Kelak Siu Si Chu pasti menjadi bintang C merlang di dunia persilatan. Siu La M tersipu Sipu menjawab dengan kata-kata merendah. Setelah bercakap-cakap beberapa jenak, kemudian ketua Siow Lim Si itu ngimpersilahkan rombongan tetamu masuk. Tetamu yang jumlahnya lebih dari 20 orang serentak berbangkit ketika Tai Hong Sian Su masuk di ruangan besar. Dia M ia M Kat Hang dan Kat Wi Heran. Ratusan orang yang berkunjung ke gunung, tetapi mengapa yang hadir saat itu hanya 20-an orang saja di situ? Dan lima buah meja besar untuk perjamuan yang disiapkan di ruang tersebut, menandakan bahwa jumlah tetamu yang diundang hadir paling banyak 4-50 orang saja. Setelah Mim persilahkan para tamunya duduk, Tai Hong segera Mim buka perjamuan. Diperhatikan Siow Lim bahwa para tetamu yang hadir di situ rata-rata berusia lima puluhan tahun, sinar mat mereka tajam dan pelipisnya menonjol, pertanda dari tokoh-tokoh yang memiliki ilmu luekang tinggi. Siu Chiw Kyo Winsu Botun tak tampakah hadir. Tai Hong Sian Su mengangkat cawan, mengucap kata-kata sambutan dan terima kasih kepada tetamu yang telah memenuhi undangannya. Tiba-tiba dua orang paderi kecil masuk mengantar empat orang tetamu. Begitu berada dalam ruang, keempat tetamu itu Mi mandang lekat-lekat ke arah Siu La M. Hian Song menggamit lengan Siu La M, apa Su Heng masih kenal orang itu? Siu La M mengangguk dan menjawab lirih, mereka Mi Mang Mi musuhi kita, tak perlu dihiraukan. Rupanya Tai Hong dapat menangkap kasak kusuk kedua pemuda itu. Segera ia berpaling kepada keempat pendatang itu dan Mi persilahkan duduk. Keempat orang itu bukanlah in kedua tokoh Tian La M. Song Gan, Su Botun dan Jago Tua berjenggot putih Ngo Chong Hon. Tian La M. Song Nge Gan dan Ngo Chong Hon Mi balas hormat Tai Hong Sian Su, tetapi Su Botun si manusia aneh tetap bersikap dingin. Tanpa berkata apa, dia melangkah masuk dan mengambil tempat duduk. Tai Hong Sian Su tak menghiraukannya. Setelah para tetamu duduk tenang, Siu Lim S. Imi buka sidang perjamuan. Maksud tujuan gereja kami menyelenggarkan pertemuan besar ini, tentulah saudara-saudara sekalian sudah mengetahui. Jarum Cip Jio Soh yang sudah lama menghilang, kini muncul di dunia persilatan. Ia berhenti sejenak Mi mandang sekalin tetamu kemudian melanjutkan pula, berpuluh tahun yang lampau, jarum Cip Jio Soh pernah muncul di dunia persilatan. Entah berapa banyak kawan-kawan persilatan yang binasa di tangan pemilik jarum itu. Karena keganasannya maka jarum kecil itu dipandang sebagai lambang kematian. Barang siapa melihat jarum itu tentu mati. Kala itu Loni belum menerima jabatan ketua gereja Siu Lim. Loni mendapat perintah dari ketua gereja supaya bersama delapan orang kociute ingkat ruang tatmuan, menyelidiki jejak pemilik jarum Cip Jio Soh. Siapa tahu orang itu licin dan misterius sekali. Sebentar muncul sebentar lenyap, sukar disergap. Setengah tahun lamanya Loni mengejar jejak tetapi tetap sia-sia. Terpaksa Loni kembali pulang Mi lapor pada ketua. Ketua kami menganggap pemilik jarum Cip Jio Soh itu kelewat dan berbahaya. Jika tidak lekas-lekas di basmi tentu akan menimbulkan malapetaka. Maka Siu Lim Siai segera mengundang Partai Kunlun Pei, Butong Pei dan lain-lain Partai Persilatan untuk bersama-sama mengempur orang itu. Lama benar pengejaran dilakukan sehingga hampir makan. Waktu setahun barulah berhasil inyergapnya di luar kota Kim Leng. Terjadilah pertempuran yang dirasyat. Kembali Tai Hang Sian Su berhenti menengadahkan kepala seolah-olah seperti mengenangkan peristiwa itu. Beberapa saat kemudian baru ia melanjutkan pula, kala itu Loni Tak Mim punya kesempatan ikut bertempur. Tetapi menurut cerita kedua Suheng Loni, setiap orang yang ikut dalam pertempuran yang paling dahsyat dan ganas. 12 jago-jago sakti dari beberapa partai ikut bertempur dalam pertempuran yang dimulai dari petang hari sampai pagi. Dia berhasil melukai empat orang dan dapat meloloskan diri dari kepungan. Mungkin pertempuran itu jarang tersiar di dunia persilatan dan kiranya saudara-saudara yang hadir di sini tentu jarang yang mengetahui peristiwa itu. Tiba-tiba dari meja sebelah kiri berbangkit seorang lelaki tua yang matanya tinggal satu. Serunya, jelek-jelek aku si orang tua ini juga ikut dalam pertempuran besar itu. Sekalian mati segera tertumpah ke arah orang tua bermati satu itu. Seorang tua yang berumur lebih dari 70 tahun, jenggotnya yang putih menjulai turun ke dada. Metu kirinya yang hilang ditutup sehelai kain hitam. Di tengah alisnya terdapat sebuah noda guratan bekas terluka golok. Dia menghela nafas perlahan-lahan lalu menyingkap kain hitam penutup matanya. Mataku kiri ini hilang pada waktu pertempuran itu. Selain aku, masih ada enam orang lagi yang terluka. Perlahan-lahan ia memandang kepada Tai Hang Sian Su, katanya, di antara ketujuh orang yang terluka itu, yang tiga telah meninggal. Maka tak salah kalau mengatakan bahwa yang terluka empat orang. Tai Hang Sian Su lekas-lekas mim beri hormat, bukankah lociampu ini kojain dari Butong Pei Siaoye Aucu Lociampu? Mendengar itu hadirin serentak berbangkit dan mim beri hormat kepada si orang tua bermati satu. Siaoyan Cu merupakan jago pedang nomor satu dari partai Butong Pei sejak 100 tahun yang terakhir ini. Berpuluh-puluh tahun berselang, namanya sudah menggetarkan dunia persilatan. Setiap jago silat yang berumur 60 tahun ke atas tentu mendengar nama Siaoyan Cu. 50 tahun yang lalu, ketika keempat partai persilatan yang termasyur ilmu pedangnya, yakni Butong Pei, Hoasan Pei, Kunlun Pei dan Gobi Pei berkumpul di gunung Gobi untuk merundingkan ilmu pedang, istilah halus untuk menyebut saling menguji kepandayan, Siaoyan Cu yang masih muda telah berhasil menundukkan jago-jago pedang Hoasan Pei, Kunlun Pei dan Gobi Pei. Sejak peristiwa yang menggemparkan itu, Siaoyan Cu dianggap sebagai jago pedang sakti nomor satu. Tetapi sayang, sejak peristiwa yang mengharumkan nama partai Butong Pei itu, Siaoyan Cu melenyapkan diri dari dunia persilatan. Maka kehadirannya di gunung Taisan saat itu, benar-benar mengejutkan. Itulah sebabnya maka sekalian hadirin serempak berbangkit untuk mengunjuk hormat. Bahkan Su Botun yang berhati dingin, ikut juga berdiri memberi hormat. Hanya pemuda-pemuda maca M. Siula M., Hian Song, Katwi dan Kat Hang yang tak kenal siapa Siaoyan Cu, tetap duduk di tempatnya. Rupanya Siula M. Sungkan juga. Akhirnya ia ikut berdiri memberi hormat. Tetapi Hian Song menarik ujung bajunya dan berbisik, apakah kau kenal pada orang tua M. T. Sartu itu? Kuatir darah itu mengoceh tak karuan, Siula M. buru-buru menggamit tangan Hian Song dan digoyang-goyangkan. Rupanya Hian Song mengerti apa yang dikehendaki Siula M. Ia bangun dan berbisik ke dekat telinga si anak muda, bukankah Su Heng melarang aku banyak bicara? Siula M. berpaling dan mengangguk. Siaoyan Cu menutup metu kirinya dengan kain hitam pula kemudian berkata, Kala itu aku masih muda. Karena suhu sayang padaku maka aku diberi pelajaran suatu ilmu wekang yang sakti. Setelah pelajaran selesai timbulah keinginan untuk ikut dalam pengejaran wanita si lumayan pemilik jarum maut. Segera aku menghadap Chiang Bun Jin, ketua, Mimohon Ijen untuk turun gunung dan menggabungkan diri pada keempat partai. Golok sakti Lokun tiba-tiba berbangkit, serunya, ikut sertanya Siou Lo Chiampo dalam pertempuran bersejarah itu tentu menjadi buah tutur orang. Tetapi mengapa tiada orang yang pernah menceritakan? Kata Siou Yan Cu, partai Butong Pei menganggap musuh terlalu sakti, Maka henti yang melarang aku mengunjuk diri secara terang-terangan. Walaupun Siou Yan Cu tak melanjut kata-katanya namun sekalian orang tahu apa yang dimaksud Siou Ye Aucu merupakan murid C merlang dari Butong Pei. Namanya sudah semerbak di seluruh penjuru. Jika dalam pertempuran itu sampai kalah, bukan saja Siou Ye Aucu tetapi partai Butong Pei pun akan jatuh namanya. On Mi Tohut serutai Hang Sian Su, kedatangan Lo Chiampo benar-benar Mi memberi muka terang kepada sekalian saudara. Loni Mohon Sudilah kiranya Lo Chiampo Mi megang tampuk pimpinan rapat sekarang ini. Tetapi Siou Ye Aucu menolak. Ia anggap Siou Lim Pei lah yang paling tepat Mi megang pimpinan. Sekalipun Lo Chiampo E tak mau menjadi ketua rapat ini, tetapi Loni Mohon Sudilah Lo Chiampo Mi memberi petunjuk-petunjuk yang berharga kata Tai Hang pula. Siou Ye Aucu menghela nafas perlahan, berhasil atau gagalnya gerakan ini, tak berani kupastikan. Tetapi menilih kehadiran para tokoh-tokoh persilatan yang mewakili berbagai partai dapatlah kita berbesar hati. Kalah dan menangnya tergantung dalam perkembangannya nanti. Dahulu dalam pertempuran itu aku telah kehilangan sebuah metu, tetapi aku berhasil menggurat pecah kain kerudungnya hingga tahu bahwa dia ternyata seorang wanita. Tiba-tiba seorang tua yang menyanggul sepasang pedang berbangkit, serunya, maukah Lo Chiampo menuturkan peristiwa itu agar kita semua dapat tambah pengalaman. Siou Ye Aucu tertawa, setelah mataku terluka, aku tak segera kembali ke gunung Butong Pei. Ku cari sebuah tempat persembunyian untuk mengobati lukaku. Sesudah sembuh, mulai lagi ku yakinkan beberapa ilmu pelajaran yang belum selesai. Ketua Butong Pei telah menyebar seluruh anak untuk mencari jejaku, tetapi tak berhasil. Walaupun tak menjelaskan, tetapi taulah sekalian hadirin bahwa adanya Siou Ye Aucu tak mau pulang ke gunung, tentulah karena merasa malu. Siou Ye Aucu melanjutkan pula, kepandaian perempuan itu selain sakti juga ganas sekali. Banyak sekali jurus-jurusnya yang tak pernah tampak di dunia persilatan. Gerakannya luar biasa gesitnya. Dalam kepungan tokoh-tokoh empat partai, dia masih tetap dapat bergerak sebebas-bebasnya. Dan yang paling mengagumkan ialah daya kelainya yang luar biasa. Bermula dia dikepung oleh dua belas jago-jago sakti. Yang Mie Mpe Lopo Rimi membuka serangan ialah Tai Ti Tai Su dari Siou Lin Pei. Tai Ti adalah Su Heng Ku. Sayang dia sudah gugur dalam pertempuran itu seluruh Tai Hong. Siou Ye Aucu tertawa hambar, belum sampai sepuluh jurus, Tai Ti Sian Su telah terdesak oleh jurus permainan musuh yang luar biasa anehnya. Maka berhamburanlah jago-jago yang ikut dalam pengepungan itu menyerbu maju. Aku turun tangan yang terakhir karena hendak ku pelajari dahulu gaya permainannya dan aliran pelajarannya. Tetapi di luar dugaan, sampai lama sekali belum juga ku ketahui induk partai persilatan. Saat itu sebelas jago-jago sakti sudah serempak turun tangan namun tetap tak mampu mengalahkan. Bahkan mereka malah terdesak oleh permainan aneh orang itu. Melihat para jago sakti terdesak, terpaksa aku turun tangan. Ya, baru sejam aku terlibat pertempuran. Omi Tohut seru Tai Hong Sian Su, lociampu benar-benar hebat. Begitu aku turun gelanggang, keadaan pun berubah baik. Para kawan mulai dapat bernapas longgar dan dapat mengembangkan kepandainya lagi. Di antara yang paling menonjol ialah gaya permainan partai Siao Lim Esi. Walaupun akhirnya gugur, namun semangat dan kegagahan Tai Ti amat berkesan sekali, kata Siao Yancu pula. Saat itu sekalian jago-jago belum mengetahui diri siapa. Satu-satunya yang bermata tajam hanya Tai Ti Sian Su seorang. Sengaja ia mengisar langkah menghampiri ke sampingku kemudian memanggil namaku perlahan-lahan. Karena sedang menumpahkan seluruh perhatian pada pertempuran, sekalian jago-jago tak mendengar seruan Tai Ti Sian Su itu. Siao Yancu berhenti sejenak lalu melanjutkan, karena sudah kepergok, terpaksa aku memberi anggukan kepala kepada Tai Ti Sian Su. Sambil perhebat serangannya, Tai Ti Sian Su mencari kesempatan untuk bicara padaku, merundingkan siasat untuk menghancurkan lawan. Dia mengusulkan suatu rencana. Dia hendak mendesak lawan sekuat-kuatnya dan aku disuruh segera berusaha untuk mencongkel kain kerudung hitam yang menutupi wajah wanita iblis itu. Permintaan Tai Ti Sian Su itu memang tepat. Sayang tak mudah untuk melaksanakan. Jelas permainan lawan tetapi gesit dan makin dasyat. Untuk menyingkap kain kerudung yang menutup wajah perempuan iblis itu, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Oh, jadi loh Ciam Puan menolak rencana Tai Ti Sian Su yang tiba-tiba Tai Hang Sian Su mi nyeletuk. Siau Ye Aucu mendongak dan tertawa panjang. Serunya, karena hal itu hampir saja timbul salah paham antara partai Siau Lim Si dengan Butong Pei. Dalam hal itu memang tak dapat menyalahkan orang yang menyiarkan desas-desus mengenai kesalahan paham itu. Oleh karena sukar untuk menuduh siapakah orang yang menyiarkan desas-desus tersebut. Adanya kali ini segan untuk mengundang orang Bute NG Pei, kemungkinan tentu masih terdapat dendam kesalahan paham. Memang desas-desus itu santar sekali di dunia persilatan. Namun Loni segan untuk mencari permusuhan dengan orang Bute NG Pei. Apalagi Tai Ti Su Heng Sudah Binasa, kita benar-benar prihatin sekali. Kami tak sempat lagi mengurusi soal dendam kepada orang Butong Pei. Orangnya toh sudah mati, perlu apa ketegangan dibesar-besarkan tanpa guna. Kata Siau Ye Aucu, hal itu memang tak dapat dipersalahkan. Ketika itu hanya pada Ritian Intuti yang yang dapat menangkap pembicaraanku dengan Tai Ti Sian Su. Sayang Tian Intuti yang sudah meninggal sehingga sukar mencari saksi yang benar-benar mengetahui peristiwa itu. Siau Ye Aucu tiba-tiba pejamkan kedua matanya lalu melanjutkan, kala itu memang aku masih belum menyatakan apa-apa terhadap rencana Tai Ti Sian Su. Tiba-tiba Tai Ti Sian Su gerakan tongkatnya dan di empat penjuru segera terpancar gulung sinar tongkat yang sederas hujan mencurah dari langit. Saat itu aku tak dapat mempertimbangkan apa-apa lagi. Pedangku cabut dan menyurut mundur. Tai Ti Sian Su benar-benar kembangkan sehebat-hebatnya ilmu kepandainya. Tongkatnya berayun laksana naga bergeliatan di udara. Angin menderu-deru laksana badai prahara. Ah, memang sudah selayaknya apabila Siau Lim si dipandang sebagai aliran pemimpin dunia persilatan. Ah, lo ciampu sendirilah yang sepantasnya menerima penghormatan itu, kata Tai Hang Sian Su merendah. Tiba-tiba ia tak melanjutkan kata-katanya karena teringat akan matis Yaoyan Su yang terluka itu. Jago pedang butong P itu tertawa getir, serunya, saat itu aku menyisi ke samping untuk memulangkan napas dan menunggu kesempatan. Setelah melihat suatu liang kesempatan yang bagus, segera kuloncat ke udara menerjangnya. Aku berhasil menggurat pecah kain ke rudungnya tetapi tak kuduga-duga dengan suatu gerakan mim balik tangan yang luar biasa, dia pun berhasil melukai sebelah mataku. Luka itu mim buat aku tak dapat melanjutkan serangan lagi. Dan kesempatan itu tak disiasiakan wanita iblis. Dia lancarkan serangan balasan yang hebat. Yang pertama-tama menjadi korban ialah Tian Into Tiang. Dadanya tertusuk pedang siluman perempuan itu. Namun dalam keadaan terluka parah, To Tiang kerahkan seluruh sisa tenaganya dan berhasil balas menusuk dan menutup lawan. Rencanaku telah menyalurkan napas kecukupnya, aku hendak menempurnya lagi. Tetapi ternyata pertempuran telah mengalami perubahan yang hebat sehingga tak mim mungkinkan lagi aku maju ke gelanggang. Tian Into Tiang menghembuskan napas. Tai Ti Sian Su terluka berat dan aku kehilangan sebelah mata. Dan kawan yang lain-lain sudah kehabisan tenaga. Kemudian terdengar jeritan ngeri berturut-turut. Dalam beberapa kejap saja, siluman perempuan itu telah dapat melukai tujuh orang. Yang kemudian ia menerobos. Keluar dari kepungan. Di antara ketujuh orang yang terluka itu, tiga orang termasuk Tian Into Tiang telah meninggal. Aku dan Tai Ti Sian Su terluka berat. Dari partai Go Bi Pei dan Kun Lun Pei masing-masing terluka seorang. Dalam keadaan yang sedemikian itu, terpaksa kami tak dapat mengejar siluman perempuan itu. Demikianlah kurang lebih gambaran dari pertempuran besar yang bersejarah itu. Tai Hang Sian Su menghela napas, berpuluh-puluh tahun lamanya antara partai kami dengan partai Lo Chiampu tak dapat akur adalah disebabkan kesalahpahaman itu. Ah, sebaiknya urusan lama tak perlu diungkat lagi. Dengan pendirian itu Makal Oni telah mengirim undangan kepada Bu Tong Pei agar suka mengirimkan wakil menghadiri pertempuran besar ini. Ah, meskipun tak menerima undangan tetapi karena Bu Tong Pei mendapat undangan dari Benggak supaya datang menghadiri pesta Xiao Hun Yan, sudah tentu ketua Bu Tong Pei pun akan datang ke lembah Kot Bengko juga kata Xiao Ye Aucu. Tiba-tiba terdengar seorang berseru nyaring, pemimpin gerombolan Benggaka telah mengirim undangan pada seluruh partai-partai persilatan dan jago-jago di segenap penjuru, supaya menghadiri pesta mau yang disebut Xiao Hun Yan, pesta panggil arwah. Entahlah apa maksudnya undangan itu. Tetapi rasanya kaum persilatan tentu bakal menghadapi bencana besar. Meskipun musuh sangat kuat, tetapi pihak kita pun cukup kuat. Rasanya dengan tenaga persatuan yang berkumpul saat ini, kita tak perlu gentar menghadapi musuh. Tetapi yang patut dikuatirkan ialah tipu musliat musuh. Jika mereka secara licik mencampurkan racun di dalam arak atau hidangan lain, sabarlah kita hadapi. Sekalian orang berpaling ke arah suara itu. Ternyata yang bicara itu adalah Goh Chong Yan yang bergelar at Chiang Tin Sam Sian atau dengan sebuah pukulan menundukan tiga wajah. Jago tua yang sudah berumur tujuh puluhan itu yang tadi datang bersama-sama Su Bo Toon. Kemudian jago tua itu beralih Mi mandang ke arah Siu Lem dan Hian Song, serunya, dan masih ada sebuah hal lain yang tak kurang bahayanya. Iyalah kita tak tahu bagaimana keadaan musuh yang sebenarnya. Tetapi sebaliknya musuh dapat menyelundupkan orangnya ke dalam rapat kita ini. Begitu ucapan itu berkomandang, gemparlah suasana pertemuan. Siowye Aucu serintak Mi beringas dan Mi mandang tajam-tajam pada setiap tetamu.